Kau muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala Satu catatan penting bahwa umat Islam perlu generasi penerus Yang akan mengembangkan kaum muslimin dari berbagai sisi disiplin keilmuan Kita mengenal dalam bahasa Syababul Yaum Rijalul God Pemuda hari ini adalah para pemimpin di masa yang akan datang Kau muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala Tentunya kaum muslimin menginginkan generasi yang akan datang Yang mereka memiliki kekuatan iman, taqwa dan memiliki berbagai kompetensi Berkaitan dengan ilmu syarih, berkaitan dengan ilmu dunia Yang tentunya kaum muslimin akan berkompetisi dalam semua sisi kehidupan Di antara yang menjadi cita-cita kita bersama adalah Bagaimana kita bisa belajar menguasai sains dan teknologi Tanpa harus menabrak aturan-aturan syariat Yang kita sendiri yakin bahwa aturan syariat ini tidak akan menghalang-halangi seseorang Untuk menjadi orang yang berilmu Tidak akan membatasi hal-hal yang bermanfaat untuk bisa kita kuasai Oleh karena itu, kami di Kibmi selaku pembina bersama sejumlah asatidah lainnya Ustadz Ali Misri, Ustadz Syafiq Basalamah, Ustadz Anas Burhanuddin Dan ratusan akademisi dari berbagai disiplin ilmu, lulusan dalam maupun luar negeri Menggagas sebuah kampus, tepatnya sebuah institut teknologi Yang kita namakan dengan Kibmi Tech Yang di sana akan ada tiga jurusan Yang pertama adalah Cyber Security Yang kedua Information Technology Atau Information Technology Dan Data Science Tentunya ini dilatar belakangi oleh maraknya Perkembangan di dunia IT di era 4.0 saat ini Apalagi makin berkembangnya pesantin-pesantin di seluruh Indonesia Tentunya memerlukan pengolahan data yang lebih handal Oleh karena itu, alangkah indahnya Apabila kita memiliki sebuah kampus yang islami Yang tidak tercampur di sana antara laki-laki dengan perempuan Sehingga masing-masing bisa fokus untuk belajar Tanpa harus mengumbar pandangannya terhadap lawan jenis Yang mungkin itu akan menimbulkan banyak masalah di kemudian hari Indonesia ini membutuhkan adanya revolusi mental rakyatnya Dalam semua bidang Termasuk para intelektual dan juga para profesionalnya Dengan cara merombak mentalitas dengan agama Dengan pendidikan agama yang baik Tanpa meninggalkan sama sekali kemampuan dan skill Untuk menghadapi tetanggan zaman dan memajukan teknologi Memajukan Indonesia dan memakmurkannya Dengan berbagai bidang keilmuan yang ada Yang sebenarnya merupakan bagian daripada tugas manusia Dalam memakmurkan dunia ini Dan ini tentu sangat menguntungkan negeri kita Karena ketika negeri kita menjadi negeri yang cerdas Yang bertakwa kepada Allah Maka itu semakin menjadi negeri yang Apa namanya diridui oleh Allah Berkah dan yang lainnya Dan ini merupakan sebuah rencana yang luar biasa insya Allah Ya karena tujuannya adalah untuk Itu menyebarkan ilmu Dan membina masyarakat di atas ilmu yang sahih Semoga tentu apa namanya rencana ini Adalah rencana yang diberkahi oleh Allah Dan kita juga berusaha untuk Apa yang bisa kita lakukan Ya agar bisa rencana yang mulia ini bisa terrealisasi Tentunya kami sekarang sudah melangkah Dengan mencari lahan Sudah mendapatkan sasaran yang cukup baik Di daerah Istimewa Yogyakarta Dengan luas yang standar untuk sebuah institut Dan kami sedang menggalang donasi Dari saudara-saudara ku kaum muslimin Agar segera bisa membebaskan tanah ini Kemudian kita bangun bersama Mudah-mudahan niat indah ini Tidak hanya sebatas cita-cita Dan Allah SWT memberkahi langkah Serta upaya kita untuk mewujudkan Kibmiteh yang menjadi dambaan kita bersama Wabillahi taufiq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!